Sementara itu pemirsa 1,7 batang rokok ilegal berbagai merek dan minuman keras berupa ciu dimusnahkan. Barang-barang ilegal tersebut dikumpulkan selama tahun 2023, rokok dimusnahkan dengan cara dibakar, sedangkan ciu dimusnahkan dengan cara dituang ke dalam drum. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kabupaten Cilacap musnahkan rokok ilegal dan minuman keras berupa ciu. Pemusnahan berlangsung di halaman Gedung Sumekar Kabupaten Cilacap. Dihadiri PJ Bupati Cilacap Yunita Diasu Minar, Ketua DPRD Cilacap Taufik Nur Hidayat, Unsur Forkom Pimda, dan dinas terkait lainnya. Sedikitnya 1,7 juta batang rokok berbagai merek dan minuman keras berupa ciu dimusnahkan. Rokok dan ciu yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan tahun 2023. Peju Bupati Cilacap Yunita Diasu Minar mendorong pepusnahan rokok ilegal ini. Pasalnya rokok ilegal ini telah beredar di masyarakat namun pengusahannya tidak membayar pajak. Meskipun merokok itu mengganggu kesehatan namun di sisi lain penyumbang pajak terbesar. Karena itu berharap nantinya petugas bisa mengembangkan rokok ilegal ini sebelum rokok beredar di masyarakat. Hari ini kami sangat senang karena ketika ini kemudian diekspos harapannya masyarakat tahu bahwa sebetulnya ada barang-barang ilegal yang selama ini mungkin dikonsumsi oleh mereka. Misalnya karena harganya mungkin murah atau miring kemudian kalau rasa saya nggak tahu ya tapi prinsipnya memang harganya jauh lebih murah. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama karena kalau sudah bicara tentang ilegal, hal yang ilegal ya pasti tidak baik lah ya. Dan tentu ini akan dari sisi pajak, kemudian yang seharusnya wajibannya perusahaan itu memberikan kepada negara, ini jadi tidak masuk ke negara. Kepala KPP BC Tipe Madya Pabean C. Cilacap M. Irfan mengatakan, sejak awal tahun hingga Juli 2023 pihaknya telah berhasil mengamankan lebih dari 1,7 batang rokok tanpa pita cukai. Potensi kerugian negara akibat tindakan ilegal ini diperkirakan mencapai 1,6 miliar rupiah. Dalam proses pemusnahan ini terdapat 827 ribu batang rokok ilegal senilai lebih dari 800 juta. Dan ratusan botol minuman keras atau miras yang merupakan hasil operasi tahun sebelumnya. Rokok ilegal dimusnahkan dengan cara dibagar, sedangkan miras dimusnahkan dengan cara isi minuman dibuang dan botol dipecahkan. Jadi kalau yang ini kebetulan ini adalah operasi tahun 2022 ya, kerugian negara sekitar 400 sampai 500 juta. Kalau barang nilainya sendiri itu yang dimusnahkan itu 800 sampai 900 juta. Jadi kan unsur pajak itu unjung cukai ya, dalam satu rokok itu sekitar 50 persen, yang ditambah dengan pajak dan pajak rokok itu jadi 70 persen. Jadi memang sangat besar apabila penerimaan negara yang hilang kalau tidak bayar, rokok ilegal lah kalau tidak bayar juga. Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat memberikan dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum dalam melakukan pemusnahan barang milik negara atau BMN tersebut. Ini peringatan buat kita semua bahwa APH di Kabupaten Cilacap itu top. Usaha silahkan, tapi para pembuatannya bayar pajak. Karena pajak rokok ini nantinya dibelikan alat kesehatan kedokteran, termasuk alat untuk baru-baru. Kita sangat mendukung dan senang ya, ini peringatan buat semua. Peringatan apa? Alat penegak hukum di Kabupaten Cilacap itu top ya, kerjasama. Itu peringatan. Ini kerjasama dari PECUKE, dari kepolisian, TNI, angkatan laut, angkatan darat, dan semuanya. Nah, yang kedua kesadaran. Kalau sudah seperti itu, usaha. Usaha silahkan, bayarlah kewajibannya. Karena tadi Bu Baca nyampaikan, rokok kan nggak digendaki secara kesehatan. Tapi hak silahkan. Tapi yang bayar pajaknya, para pembuatnya. Dari Cilacap, Romiana, Punyumas, TV melaporkan.